Badai Laut Selatan Jilid 21 Siapa yang hendak mengambil kembali perahu ini, boleh datang ke Pulau Iblis. Huah-hah perahu itu didayung ke tengah oleh Dibyo Mamangkoro, setelah melewati kepala ombaka, angin menangkap layar dan berkembanglah layar itu. Perahu meluncur cepat ke arah pulau yang tampak hitam menyeramkan. Suro dan para nelayan masih berdiri pucat di pantai. Potongan-potongan tombak yang dilemparkan secara perlahan oleh kakek raksasa tadi telah menancap dan amblas terus memasuki batu karang titik. Celaka Dia agaknya penghuni Pulau Iblis akhirnya seorang kakek mengemukakan. Terkaannya dengan suara gemetar. Ah, engkau masih untung, Suro. Untung tidak sampai dibunuh tidakkah salah laki. I. Mereka tentulah, bukan manusia biasa, mereka penghuni Pulau Iblis. Bayangkan anak perempuan tadi. Begitu cantik, seperti anak peri, akan tetapi begitu kuat, sekali gerak telah merempas tumbak dan merobohkan Suro. Eh, Suro, bukankah tenaga anak tadi luar biasa sekali, bukan tenaga manusia Suro masih ketakutan, mukanya pucat matanya sayu. Ia tidak kuasa mim buka suara dan setelah menelan ludah, baru ia dapat menjawab dengan anggukan kepala. Suro, kau tentu akan mendapat untung besar. Perahu mu diminta penghuni Pulau Iblis, tentu anugerahnya berlipat ganda. Jangan murung, Suro, relakanlah, tentu engkau akan dilindungi bermacaem-macaem pendapat mereka. Kaseorang pun berani mengomel atau menyumpahi kakek karaksasa itu. Dan tentang untung yang mereka ramalkan untuk Suro, sungguh pun belum nampak keuntungnya, namun sedikitnya Suro sudah agak terhibur daripada dukanya karena para temannya secara gotong royong bergilir mi minjamkan perahu mereka kepada Suro untuk mencari ikan. Dan secara kebetulan sekali, atau mungkin juga karena Suro sesudah kehilangan itu bekerja keras dan rajin, setiap kali pergi mencari ikan semenjak peristiwa itu, Suro selalu mimper oleh penghasilan yang besar. Memang, di dunia ini tidak ada yang lebih kuat daripada keperayaan yang mendala M. Endang Pati Broto merasa suka sekali kepada gurunya. Ia merasakan dengan watak gurunya yang kasar, berandalan, dan mencari enaknya sendiri saja. Perampasan perahu itu bagi Endang Pati Broto bukan hal yang dianggap tidak semestinya. Malah dianggap benar, karena, bukankah mereka mi butuhkan perahu untuk menyeberang? Dan bukankah sudah semestinya mereka mi makai perahu siapa saja yang tak mampu mimpertahankan miliknya? Semenjak kecil, anak ini hidup dalam asuhan seorang ibu yang mabuka denda M. Bahkan semenjak dala M kandungan, ibunya seringkali mi bayangkan pembalasan denda M yang hebat-hebat dan kejam-kejam. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila Endang Pati Broto memiliki watak yang aneh, berandalan, keras hati dan tidakkah mengenal kasihan. Hebatnya, anak ini secara kebetulan sekali telah renuar isi keris pusaka Brojoluk, pusaka Mataram yang semenjak dahulu kalau lenyap dari keraton pasti menimbulkan geger dan peristiwa-peristiwa hebat. Untuk melengkapinya lagi, secara kebetulan pula Endang Pati Broto menjadi murid seorang sakti mandraguna yang liar dan ganas seperti Dibyo Mamangkoro. Begitu perahu menerai MPL pulau, Dibyo Mamangkoro menggandeng tangan muridnya dan melompat ke darat. Kemudian sekali ia RNM betot dan mi lontarkan, perahu rampasan itu terlempar ke pantai pulau dan terbah miring. Ia tidak pedulikan laki perahu itu melainkan mi narik tangan muridnya, mengajaknya berlari-lari mi masuki pulau sambil tertawa-tawa dan berkata, Wah ha ha, inilah negara kita, inilah tempat tinggal kita, Endang. Inilah sorga dunia. Aku raja di sini, dan kini engkau menjadi putrinya, ha 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 akan tetapi tiba-tiba Endang Pati Broto terkejut dan berhenti berlari sambil melepaskan tangan gurunya, siap untuk menghadapi bahaya. Di depan mereka muncul seekor harimau tutul yang besar, sebesar anak lembu. Harimau itu meringis mim perlihatkan taring yang besar meruncing, matanya bersinar-sinar galak, air liurnya menetes-netes seakan tak dapat ia menahan seleranya melihat manusia cilik yang berdaging lunak berdarah manis ini. Wah ha ha, jangan takut, kalau dia berani mengganggu, bunuh saja. Hi, tutul, kalau kau berani mim bikin takut tuan puterimu, akan kubuntungi ekormu dan kedua telingamu. Pergi kaki kiri di bioma mangkoro terayun. Buk tubuh harimau tutul yang besar dan berat itu terlempar sampai beberapa meter jauhnya, jatuh terbanting, lalu binatang itu mengaum kesakitan dan berlarip kergi terpincang-pincang, diikuti suara ketawa di bioma mangkoro dan Endang Pati Broto. Mulailah isi pulau itu mengenal suara ketawa yang lain daripada biasanya. Suara ketawa yang merdu dan nyaring, kadang-kadang melengking tinggi, namun mengandung kekerasan yang menyeramkan. Itulah suara ketawa Endang Pati Broto yang mulai saat itu menjadi penghuni pulau Iblis atau pulau Nusa Kambangan, hidup berdua dengan gurunya, di bioma mangkoro dan binatang-binatang buas yang menjadi penghuni asli pulau itu. Hati-hatilah engkau terhadap manusia di dunia ini Endang, demikian sebuah di antara nasihat-nasihat di bioma mangkoro kepada muridnya. Jauh lebih baik berhadapan dengan ancaman binatang buas daripada manusia. Binatang hutan, betapa buas pun, selalu menyerang orang berdepan, bahkan mencenderi peringatan lebih dulu dengan suaranya. Menang atau kalah dalam pertandingan, binatang mengandalkan kekuatan dan kecepatannya, secara jujur. Akan tetapi tidak demikian dengan lawan manusia. Manusia lebih sering menang cengandalkan tipu muslihat yang licik. Karena itu, sekali-kali jangan engkau peraya manusia. Apalagi manusia yang pandai bermain mulut, wah, berbahaya sekali dia itu, karena biasanya yang keluar dari mulutnya berlawanan dengan yang terkandung dalam hati. Kalau berhadapan dengan manusia yang mencurigakan, pukul saja lebih dahulu sebelum engkau dipukul ajaran-ajaran seperti inilah yang membuat endang pati broto menyerang kalang kabut ketika beberapa bulan kemudian ia melihat tiga orang laki-laki tinggi besar mendarat di pulau iblis. Tiga orang laki-laki seperti gurunya, tinggi besar dan menyeramkan. Mereka itu mendarat dan menyeret sebuah perahu kecil ke pantai. Mereka itu adalah Wirokolo dan dua orang anak buahnya, Gagak Kunto dan Cagak Rudro yang telah gagal nimbunuh Sengresi Jatinendra di Jalatunda. Seperti kita ketahui, tiga orang ini mundur setelah Wirokolo direbohkan Kipatih Narotama. Setelah gagal, Wirokolo mengajak dua orang kawannya itu pergi ke Nusa Kambangan menghadap kakak seperguruannya. Melihat laki-laki tinggi besar yang berkalung dan bergelang ular pada loher dan kedua apa seng kaki tangannya, tentu saja sekai igus endang pati broto menjadi curiga. Apalagi es ikap gagak Kunio dan Cagak Rudro juga amat kasar dan tidak menyenangkan hatinya. Dari tempat persembunyiannya, dibalik skrum pun pandan, endang pati broto mencengintai. Setelah ia merasa yakin akan dugaannya bahwa tiga orang itu tentu datang ke pulau dengan maksud buruk, endang pati broto menggerakkan tangan, mengambil beberapa buah pecahan batu karang. Pukul lebih dahulu sebelum engkau dipukul bukankah demikian pesan dan ajaran gurnya? Tiga orang ini mencurigakan, kalau tidak didahului tentu hanya akan mendatangkan bencana. Dari tempat persembunyiannya endang lalu mengayun kedua tangan dan secara berturut-turut, tiga buah batu karang yang keras telah menyambar ke arah kepala tiga orang itu dengan kecepatan mengagumkan. Biarpun orang ini miliki tubuh kuat, kalau kepalanya dihantam batu karang yang keras itu, tentu akan celaka, sedikitnya akan monkrot dan bileng titik. Namun, tiga orang itu adalah jagoan-jagoan kerajaan ungker dahulu, ilmu kepandayan mereka tinggi. Biarpun sambitan itu dilakukan dari jarak dekat dan dilakukan dengan tenaga yang dasyat melebih tenaga orang biasa, namun mereka sudah dapat menangkap sambaran anginnya lebih dahulu sehihga dengan miringkan tubuh, mereka dapat mengelak sehingga tiga buah batu itu menyambar lewat. Wirokolo mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan kedua orang temannya. Ia terheran dan meragu. Ia maklum benar bahwa pulau ini adalah pulau yang hanya ditinggali oleh kakak sejperguruannya, di bioma Mangkoro, tidak ada manusia lain. Ia maklum pula bahwa pulau ini oleh semua nelayan dianggap sebagai pulau iblis yang gawat dan angker bahwa tidak ada manusia lain berani mendatangi pulau ini, bahkan mendekati pun tidak ada yang berani bagaimana sekarang begitu mendarat di pulau ini mereka bertiga diserang orang secara menggelap. Apakah di bioma Mangkoro mim bawa anak buah ke pulau ini? Andai kata demikian, tidak mungkin pula anak buahnya menyerang mereka. Semua anak buah di bioma Mangkoro tentu sudah mengenal siapa dia Wirokolo, gagak kunto dan gagak rudro. Ini pasti perbuatan musuh yang dia em-dia em menyelundup masuk ke pulau Nusa Kambangan. Berpikir demikian, tiba-tiba Wirokolo tertawa berkakakan, kemudian kedua lengannya bergerak dan ia sudah melakukan gerakan mi mukul ke arah rumpun pandan di mana endang pati broto bersembunyi. Wer, beraaak hebat bukan main kesaktian Wirokolo. Ilmu pukulan jarak jauh ini mendatangkan akibat yang mengerikan. Hawa pukulannya yang dahsyat tadi menyambar bagaikan angin puyuh. Debu mengebul dan daun-daun bergoyang, kemudian rumpun pandan itu bobol, terabut berikut akar-akarnya dan terlempar sampai 5 meter lebil akan tetapi di belakang rumpun pandan itu tidak ada apa-apa. Wirokolo sampai mi langgero keheranan. Juga gagak kunto dan gagak rudro yang tadi tertawa-tawa melihat Wirokolo melakukan pukulan dasyat ke arah rumpun pandan. Mereka pun, seperti Wirokolo, sudah dapat mengetahui bahwa yang melakukan penyerangan gelap dengan sambitan batu tadi bersembunyi di belakang rumpun pandan. Akan tetapi setelah rumpun itu terlempar, mengapa di situ tidak tampak ada orangnya? Salahkah dugaan dan perhitungan mereka? Tidak, sebetulnya dugaan mereka tepat sekali. Akan tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa yang mi lakukan penyerangan gelap hanyalah seorang gadis cilik lebih-lebih laki mereka tidak tahu bahwa gadis cilik itu adalah seorang yang amat cerdik, dan sekecil itu telah mi miliki gerakan gesit dan tangka seperti burung serikatan. Begitu serangannya tadi gagal, Endang Pati Broto sudah maklum bahwa tiga orang itu bukanlah orang sembarangan, maka ia berlaku hati-hati sekali. Kalau mereka mampu mengelak dari sambitannya, tentu mereka itu akan dapat menemukan tempat persembunyiannya, demikian pikirnya. Kecepat sekali Endang Pati Broto lalu menggunakan ajinya bayu tantra, mi lompat dari belakang rumpun pandang ke atas anak pohon nyiur dan dari situ mi loncat pula ke atas cebuah batu karang besar lalu bersed-sen bunyi di situ sambil mengintai. Ia menjulurkan lidah saking ngeri dan kagum ceng nyaksikan betapa rumpun pandan di mana tadi ia bersembunyi, jebol dan terlempar karena pukulan jarak jauh yang demikian dasyat. Ia bersyukur bahwa tadi telah berlaku cerdik dan cepat. Kalau ia masih mendekam di belakang rumpun pandan, tentu tubuhnya menjadi korban pukulan dasyat yang hebat akibatnya. Betapapun cepat gerakan Endang Pati Broto, ia tidak dapat terlepas dari pandang mati yang tajam dari ketiga orang kakek itu. Mereka tadi melihat berkelebatnya bayangan dari rumpun pandan kenyiur, hanya mereka tadi sama sekali tidak menduga bahwa itu adalah bayangan seorang manusia. Setelah kini melihat di balik pandan itu tidak ada apa-apa, barulah mereka maklum bahwa orang yang tadi menyambit mereka itu telah lari bersembunyi dan memiliki gerakan yang cepat. Babo-babo, keparat dari mana berani Mimasukinusakambangan dan menyerang kami? Heh, pengecut di belakang karang. Keluarlah bentak Wirokolo akan tetapi Endang Pati Broto tidak mau keluar dari tempat sembunyinya. Ia tetap mendekam dan siap melakukan perlawanan bila diserang. Gagak kembar, pergi kalian tangkap dia Wirokolo Mimehintah. Dua orang raksasa kembar itu tertawa lalu melangkah lebar ke arah batu karang. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi dan peraya kepada diri sendiri, menjadi sumbong, maka tanpa gentar mereka menghampiri tempat persembunyian lawan Sarnbil tertawa-tawa. Dari tempat persembunyiannya Endang Pati Broto melihat datangnya dua orang raksasa yang sikapnya mengancam itu, diam-diam mim buat perhitungan. Ia harus menyerang lebih dulu, pikirnya. Laripun tiada gunanya, tentu mereka akan mengejarnya dan kalau ketahuan gurunya, alangkah akan malunya. Melarikan diri dari lawan? Tidakkah sudi? Ia menanti dengan tubuh setengah mim bongkok, siap menerjang. Ketika dua orang raksasa itu sudah tiba di dekat batu karang, seperti seekor kijang muda Endang Pati Broto melompat keluar, tangan kakinya bergerak menyerang-menyerang. Plak buk cepat bukan main serangan Endang Pati Broto, cepat laksana kilat dan sama sekali tidak terduga-duga oleh sepasang gagak itu yang sejenak tertegun melihat bahwa yang keluar dari balik batu karang adalah seorang anak perempuan. Karena inilah mereka terlambat untuk mengolak atau menangkis sehingga perut mereka kena digebuk sekali oleh tangan Endang Pati Broto. Akan tetapi tubuh mereka kebal dan pukulan Endang Pati Broto, sungguh pun jauh lebih keras daripada pukulan orang dewasa pada umumnya, masih kurang kuat untuk dapat merobohkan dua orang jagoan wengker ini. Di lain saat berikutnya, dua orang yang tadinya tertegun dan terkejut itu sudah menubruk hendak menangkapnya. Akan tetapi, biarpun kalah jauh dalam hal tenaga, namun mengenai kecepatan gerak, Endang menang jauh. Dua orang itu menubruk dan dua-duanya mendapatkan angin kosong karena secara indah sekali tubuh kecil itu telah rennyelina pergi di antara empat buah tangan mereka yang menubruk. Hahaha, bocah hayu. Mariku gendong, haha gagak kunto tertawa sambil milangkah maju. Kiranya hanya seorang bocah perempuan. Haha, marilah, manis gagak rudro juga tertawa-tawa untuk menutupi rasa malu bahwa selain tadi ke dihantam, juga sekarang sekali tubruk tak berhasil menangkapnya. Terjadilah kejar-kejaran yang menggelikan. Dua orang laki-laki tinggi besar seperti raksasa itu menubruk sana-sini, namun selalu luput. Gerakan endang yang menggunakan aji bayu tantra amatlah cepatnya, secepat burung terbang, sedangkan dua orang raksasa itu terlalu besar tubuhnya sehingga agak lamban. Sampai tubuh mereka mandi peluh, belum juga mereka dapat menangkap endang pati beroto titik. Hahaha, Wirokolo terbahak tertawa menyaksikan hal yang dianggapnya lucu itu. Dengan berindap ia melangkah maju dan pada saat endang Mi loncat ke samping menghindarkan tubrukan dua orang lawannya dari depan dan belakang, tiba-tiba ia merasa rambutnya di jambak orang dan tubuhnya sudah menggantung di tangan Wirokolo yang Mi nyambaknya. Hahaha, bocah ayu manis, galaknya seperti kucing, haha Wirokolo tertawa bergelak, Mi biarkan anak. Itu menendang dan Mi mukul. Endang marah sekali. Biarpun tubuhnya tergantung dan kepalanya terasa pedas karena rambutnya di jambakal, namun ia tidak tinggal di am, kaki tangannya bergerak menyerang. Selakanya, raksasa mengerikan ini tubuhnya jauh lebih kebal daripada yang dua tadi. Lepaskan aku, kau orang tua tak tahu malu ia berteriak-teriak. Hahaha, kalau tidak ku lepaskan, kau mau, cahayu? Hayo kau mengaku lebih dulu, siapa kau ini dan dengan siapa kau datang ke pulau ini. Endang pati broto yang cerdik segera mengerti bahwa menghadapi kakek ini tidak bisa menggunakan kekasaran. Kak Ia lalu tersenyum amat manis dan berkata, suaranya lembut dan mertu, kakek yang baik, kau benar-benar sakti Mandraguna. Aku takluk dan kagumi lihat kesaktianmu. Aku sering mendengar bahwa seorang kakek sakti Mandraguna pantang menghina seorang anak-anaka, Hahaha, kau benar. Hahaha, senang hati Wirokolo. Anak ini terang bukan bocah biasa, suaranya merdu dan bujianya enak di hati dan telinga. Kau lepaskanlah aku, kakek yang sakti, nanti aku ceritakan siapa aku ini, dengan senyum di bibir, dengan pandang matu bersinar-sinar, dan dengan suara merdu endang dapat mengalahkan Wirokolo. Sambil tertawa-tawa, diikuti pula oleh sepasang gagak yang kini juga tertawa-tawa, ia melepaskan rambut endang-endang pati broto mimberskan rambutnya yang maut oleh jambakan tadi. Di dalam hatinya ia merasa marah dan panas sekali, akan tetapi hal ini tidak ia perlihatkan pada wajahnya yang berseri. Biarpun usianya baru 12 tahun, namun sudah jelas terbayang kecantikan wajah endang, dan tubuhnya juga mulai mim bentuk kakek indahan seperti bunga mikar manis sekali ketika ia mimberskan rambutnya dengan kedua tangan. Hahaha, rambutmu hitam dan halus sekali Wirokolo mengusap kepalanya sambil mimuji. Genduk, pipimu segar kemerahan gagak kunto juga mimuji sambil mengusap pipi. Beberapa tahun lagi engkau tentu menjadi seorang gadis jelita, denok ayu, hahaha gagak kunto juga mimuji dan mencubit dagu endang. Menghadapi tangan-tangan akal ini, kemarahan endang miluap. Tadinya ia hanya hendak menggunakan siasat bersikap lunak agar mereka lalai untuk kemudian mencari jalan dan kesempatan untuk melarikan diri. Melapor kepada gurunya Lamaklum bahwa ia tidak akan menang menghadapi mereka ini. Akan tetapi setelah mereka ini mimuji-muji dan tangan mereka mulai nakal, mengelus dan mendatangkan rasa jijik, ia marah sekali dan lupa bahwa mereka itu sama sekali bukan lawannya. Kalah atau menang ia tidak perhuli lagi, Yang penting kelakuan mereka yang ia anggap kurang ajar ini harus dihukum. Lepas tangan. Ukalian merabah-rabah bentaknya, mukanya tidak berseri lagi, mulutnya kehilangan senyum dan matanya mimancarkan sinar marah. Endang makin menarik kalau sedang marah-marah begini. Mulut yang manis itu cemberut, matanya seperti bintang dan kulit muka yang halus itu menjadi kemerahan tiga orang kakek itu makin senang hatinya untuk menggoda. Sambil tertawa-tawa mereka sengaja mengusap, meraba dan mencubit untuk mim buat anak itu makin marah. Endang pati beroto tak kuasa menahan kemarahan ria. Kini ia menyerang dengan pukulan-pukulan tangannya. Ia mengerahkan Aji Petit Nogo, meloncat dengan Jibayu Tantra. Kedua ilmunya ini sudah disempurnakan di bawah gembelengan Resi Bargowo, dan gurunya yang baru, Dibyo Mamangkoro yang mi lihat bahwa muridnya telah mim pelajari ilmu-ilmu yang hebat, tidak melenyapkannya malah mim perkuatnya dengan Aji-Aji yang lain. Karena kini Endang menyerang untuk mim bunuh, maka ia mimilih bagian yang berbahaya, bahkan tidak ragu-ragu untuk menyerang pusar dan bawah perut. Tiga orang kakek itu diam-diam terkejut juga. Akan tetapi mereka tidak kehilangan kegembiraan mereka. Dengan mengelak atau menangkis, mereka mim buat Endang jatuh bangun. Siapa saja di antara mereka bertiga yang diserangnya, tentu dapat mengelak lalu mendorongnya jatuh, atau menangkis lalu nembetotnya roboh tertelungkup. Sungguh mereka bertiga mengalami saat yang gembira sekali sebagai hiburan atas kekalahan mereka di jala tunda. Makin hebat Endang mengamuk, makin gembiralah mereka yang mengelak dan menangkis sambil tertawa-tawa. Kasehan Endang yang jatuh bangun sampai lututnya lecet-lecet. Pada saat itu, Wirokolo menangkap pundaknya. Muka yang besar dan penuh rembut dengan mece lebar mulut menyeringai menjijikan itu dekat sekali dengan muka Endang. Hahaha, cah ayu, aku minta ambung, ya? Hahaha, bagus, beri kami cium manis gagak kunto dan gagak kruro juga tertawa-tawa. Endang tak tahan lagi. Tangan kanannya merogoh kebalik baju, menggenggam gagang keris pusaka brojol luk, menghunusnya lalu menerjang sambil mim bentak nyaring, mampuslah orang-orang kurang ajar suara ketawa mereka seketika terhenti. Wajah tiga orang itu menjadi pucat sekali dan serentak mereka mim banting tubuh ke belakang lalu bergulingan menjauh dengan penuh ketakutan. Eh, jangan, jangan teriak gagak kunto. Aduh, celaka gagak kruro berseru ketika ia jatuh bangun dan tubuhnya menggigil, matanya seakan-akan silau oleh cahaya yang bersinar keluar dari keris pusaka brojol luk. Wirokolo sendiri sungguhpun seorang sakti mandraguna, selama hidupnya belum pernah ia menghadapi sebuah keris pusaka yang mempunyai wibawa sedasyat ini. Ketika keris itu tadi ditodongkan, ia merasa seakan-akan diserang lahar panas yang dimuntahkan kawah gunung berapi. Ketika ia bergulingan ke belakang menjauhkan diri kemudian mi loncat kembali, ia mendapat kenyataan bahwa lima ekor ular berbisa yang tadinya melingkar di leher, kedua tangan dan kakinya telah terlepas dan menjadi bangkai hangus di atas tanah titik baru hawanya saja sudah sedemikian ampuhnya, lagi kalau tubuh terkena pusaka mujijat itu. Ia bergidik. Maklum bahwa gadis cilik ini mi megang keris yang amat ampuh dan sama sekali tidak boleh diipandang ringan, lenyap semua sikap main-main pada Wirokolo dan dua orang pembantunya. Sepasang gagak itu kini sudah mi ngeluarkan suara bergauk menyeramkan seperti suara burung gagak, sedangkan Wirokolo sudah menggosok-gosok kedua tangannya sampai mengepulkan asap karena ia telah mengerahkan ajinya Anolo Hasto, tangan berapi, untuk menghadapi keris pusaka di tangan endang. Endang Pati Broto sendiri tertegun menyaksikan kehebatan tiga orang lawannya itu. Betapa kedua tangan Wirokolo keluar asap dan bara apinya. Betapa kedua orang yang bersuara seperti gagak itu tampak mengerikan sikapnya, yang seorang mi megang tombak yang kedua mi megang ruyung besar. Akan tetapi ia tidak gentar. Jelas bahwa tiga orang itu tadi ngeri dan ketakutan menghadapi keris pusakanya. Hal ini mi imbesarkan hatinya dan dengan keris siap di tangan, ia berlaku awas. Pada saat yang sangat tegang itu, tiba-tiba terdengar suara bekak-kandar hijau. Huahaha! Aku sudah mendengar suara si gagak kembar dan Wirokolo. Kalian tidak lekas-lekas menghadapi aku, mengapa berlambat-lambatan belum habis suara itu bergema, tahu-tahu orangnya sudah muncul, yaitu di bioma Mangkoro sendiri. Betapa kagetnya mi lihat muridnya menghunus sebuah keris yang bersinar-sinar berhadapan dengan Wirokolo dan gagak kembar yang juga sudah siap bertanding mati-matian. Seketika lenyap seri dan tawa pada wajah kakek raksasa ini. Cepatnya mi lompat maju dan berkata, Hehehe! Endang muridku sayang! Yang kau lakukan ini! Aduh, wah, bukan main pusakamu itu eh, simpan, endang! Simpan dulu keris pusaka itu! Hebat di bioma Mangkoro sendiri terkejut bukan main ketika ia merasa betapa dasyatnya wibawa keris pusaka itu yang mim buat jantungnya berdebar keras, dan barulahlah menarik napas lega ketika keris itu disimpan oleh endang di balik bajunya. Di bioma Mangkoro merangkulnya, mengelus rambutnya dan berkata lirih, Muridku, sayangku, mengapa kau tidak bilang bahwa kau mi miliki brojol luuk tanda seru pusaka sakti brojol luuk Wirokolo dan kedua orang gagak kembar berseru dan mati mereka terbelala kami mandang ke arah endang. Jelas tampak betapa mereka terheran, dan mencinggilar ketika mendengar bahwa pusaka ampuh tadi adalah kibrojol luuk, pusaka mataram yang hanya mereka dengar dalam dongeng sebagai pusaka yang tiada taranya di dunia ini. Melihat hasrat mi mancar jelas sekali dari muka tiga orang itu, di bioma Mangkoro yang masih merangkul muridnya segera mi bentak, Kalian bertiga apakah mendadak sudah menjadi gila? Kibrojol luuk adalah pusaka milik muridku. Kenapa kalian tiga orang tua bangka mau mampus tadi hendak bertanding mi lawan muridku, endang pati beroto? Sungguh bagus sekali, ya. Tiga orang kakek tua bangka hendak mengeroyok seorang bocah. Di mana kegagahan kalian tiga orang itu menjadi makin kaget sekali. Kak mereka sangka seujung rambut pun bahwa anak perempuan itu adalah murid di bioma Mangkoro. Aduh, maafkan kami, kakang di bioma Mangkoro. Sungguh mati kami tidak tahu bahwa anak ini adalah murid keponakanku sendiri. Siapa yang mengira begitu? Selamanya kakang tidak mimpunyai murid. Bagaimana sekarang secara mendadak mimpunyai murid begini elok ini urusanku sendiri? Tak perlu kau mencampuri lengat, inilah endang pati beroto, muridku yang kelaka akan menggantikan aku. Muridku inilah yang kelaka akan memimpin kalian semua, menghancurkan musuh-musuhku, menggegerkan kahuripan. Apalagi, ki brojol luk berada di tangannya. Huah ha-hah kemudian ia berhenti tertawa secara mendadak, menudingkan telunjuknya yang besar ke arah gagak kembar dan mi mentak. Kalian berani tadi mi lawan dan kurang ajar kepada Gusti Puterimu tiba-tiba gagak kunto dan gagak rudro menjadi pucat dan mereka menjatuhkan diri berlutut di depan di bioma Mangkoro. Karena hamba berdua tidak tahu, telah bersikap kurang ajar terhadap Gusti Puteri, mohon paduka suka mi meri ampun. Huah ha-hah! Enak saja minta ampun. Kalian patut dihajar tiba-tiba tangan yang menuding itu mi buat gerakan mendorong dan, dua orang raksasa yang berlutut itu lalu terjengkang ke belakang. Di bioma Mangkoro menggerak-gerakan kedua tangannya ke arah mereka. Sungguh aneh dan renengagumkan sekali dan jelas mimbukkan betapa hebatnya tenaga sakti di bioma Mangkoro. Pukulan jarak jauh kedua tangannya itu mampu menjatuh bangunkan dua orang yang terhitung orang-orang berkepandaian tinggi. Gagak kunto dan gagak rudro berkali-kali terbanting sehingga babak belur. Mereka mengadu-adu dan sama sekali tidak berdaya, seperti dua helai daun kering dipermainkan angin. Ketika di bioma Mangkoro menghentikan gerakan tangannya, mereka rebah miring dengan napas tengah-engah. Kau puas, muridku di bioma Mangkoro bertanya kepada endang yang hanya menonton saja. Endang mengangguk. Mereka itu tidak dibunuh. Sungguh masih amat baik nasibnya Wirokolo adalah seorang yang buas dan ganas. Namun mendengar ucapan seenaknya keluar dari mulut yang mungil itu, tengkuknya terasa dingin juga. Kasalah lagi, pikirnya, kakak seperguruannya telah menemukan seorang murid yang hebat. Setelah gagak kembar dapat bangun dan berlutut lagi, di bioma Mangkoro bertanya, Nah, sekarang ceritakan bagaimana hasilmu menyerbu Jalatunda. Adik Wirokolo dengan suara bernada penyesalan, Wirokolo menceritakan pengalamannya di Jalatunda. Menceritakan betapa lima orang anak buah gagak kembar semua kalah oleh seorang anak laki-laki yang agaknya cucu murid Tersibargowo, kemudian betapa gagak kembar sendiri kalah melawan Tersibargowo. Terpaksa aku turun tangan sendiri, kakang Bilbio. Biarpun dalam ilmu sihir, aku tidak mampu menghadapi Empu Barodo, Namun dalam pertandingan, Empu Barodo dan Tersibargowo masih belum mampu mengalahkan aku. Air langga yang sudah menjadi pertapa itu telah menjatih seorang yang lemah dan tidak mau bertelahi. Sebetulnya aku sudah mendapat kesempatan baik sekali untuk membunuhnya. Siapa kira si Jahana M. Narotama muncul? Narotama, keparat di bioma Mangkoro berjengkrak marah. Lalu bagaimana? Apakah dia masih sekuat dahulu Wirokolo menarik napas panjang? Dia hebat, kakang. Agaknya malah lebih kuat daripada dahulu. Aku tahu bahwa aku bukan tandingannya, maka terpaksa kami mundur, di bioma Mangkoro menggendong kedua tangan di punggung, lalu berjalan kian kemari dengan kening berkerut. Dari mulutnya keluar suara menggereng seperti harimau kelaparan. Tiba-tiba ia berhenti dan kembali merangkul pundak endang. Kita tunggu waktu dan kesempatan. Kita tunggu muridku dewasa. Dengan kepandainya dan dengan keris pusaka brojol luk di tangannya aku yakin kahuripan akan hancur lebur kelak. Huahaha Wirokolo dan gagak kembar hanya sehari tinggal di pulau itu. Mereka segera pergi dari pulau, kembali ke tempat mereka sendiri, yaitu di lembah C.I. Tandui. Mereka sebagai anak buah di bioma Mangkoro dipesan untuk mempersiapkan diri, mengumpulkan tenaga bantuan yang bersakit hati terhadap kahuripan, dan menyelidiki keadaan kahuripan. Jika ada perubahan di kahuripan, mereka dipesan agar mengabarkan kedusa kambangan. Sementara itu semenjaka mengalami peristiwa pertempuran milawan pamen gurunya sendiri, Endang Pati Berkto maklum bahwa di dunia ini banyak sekali orang pandai dan kalau ia tidak tekun belajar, menguras semua ilmu yang dimiliki gurunya, kelak tentu ia akan menemui banyak kesulitan dari orang pandai. Di lain pihak, setelah mendapat kenyataan bahwa muridnya secara aneh telah memiliki keris pusaka kibrojol luk, di bioma Mangkoro menjadi makin sayang kepada muridnya. Makin besar hatinya, dan makin tebal keyakinannya bahwa muridnya ini kelak akan lebih berhasil daripadanya dalam usaha meruntuhkan kahuripan. Kita tinggalkan dulu Endang Pati Berkto yang tekun menerima gemblengan ilmu kesaktian dari di bioma Mangkoro. Mari kita mengikuti perjalanan Joko Waneng Pati yang melarikan diri menunggang kuda menuju ke selatan. Melihat perang dihentikan oleh Seng Prabu Wair Langga sendiri, Joko Waneng Pati maklum bahwa perdamaian antara kedua pangeran tentu akan terjadi. Dan ia telah melihat musuh besarnya, orang-orang yang tentu tidak akan berhenti sebelum berhadapan Muka dan Mingadu Nyawa dengannya lah melihat Pujo, Kartiko Sari, dan Roro Luhito, tiga orang yang menaruh denda M sedalam lautan kepadanya. Lebih dari semua itu, ia melihat Resi Bargowo. Kaget seperti disambar petir ketika ia tadi melihat Resi Bargowo di sebelah Seng Prabu Wair Langga. Jelas bahwa Resi Bargowo sudah ia hantam roboh dengan penggada miliki Krendoyakso. Ia ingat betul betapa ia mengerahkan tenaga sekuatnya ketika melakukan pemukulan curang itu dan ia tahu pula bahwa Ruyung Wesi Ireng adalah senjata pusaka yang ampuh. Terasa oleh tangannya betapa kepala Resi itu terkena pukulan yang telak sehingga Resi itu roboh seketika. Bagaimana sekarang Resi Bargowo bisa muncul dalam keadaan segar sehat di samping Seng Prabu Wair Langga? Tentu saja ia tidak berani bertemu muka dengan bekas paman gurunya itu. Selain itu, juga ia melihat munculnya Empu Barodo, gurunya titik. Setelah mereka itu muncul, bagaimana ia berani tinggal lebih lama laki di Kota Raja? Dalam keadaan perang saudara, tentu saja ia dapat berlindung di belakang punggung Pangeran Anom. Akan tetapi setelah damai, tidak mungkin lagi. Lebih cepat pergi, lebih aman baginya. Lebih-lebih lagi kini setelah ia membunuh Hwi Sang Jiwo. Akan bertambah mereka yang benci dan mendenda em kepadanya. Hahaha. Kaseorang pun melihat aku pergi mereka kini tentu sedang mencari-cari. Joko Wanengk Pati terkekeh senang sambil membalapkan kudanya terus ke selatan. Setelah membalapkan kuda tiada hentinya selama dua hari dua malam, kudanya itu akhirnya rebuh lemas dan mati di luar sebuah kampung. Joko Wanengk Pati melompat turun dan menendang bangkai kuda yang telah membawanya lari selama itu. Huh, kuda sialan akan tetapi lega hatinya setelah mendapat kenyataan bahwa ia telah melarikan diri jauh sekali dari kota raja. Ia sudah sampai di wilayah pantai selatan. Dari kampung itu ke laut selatan hanya tinggal perjalanan selama satu dua jam saja. Hatinya mulal gembiralah telah berada di tempat amen, jauh dari kota raja, dan tak seorang pun mengenalnya di sini. Hari telah mendekati malam dan dengan senyum menghias bibirnya yang tampan, ia memasuki kampung itu meninggalkan bangkai kudanya tanpa menengok satu kalipun. Manusia dengan watak seperti Joko Wanengk Pati ini tidak mungkin dapat mengingat budi dan jasa seekor kuda. Joko Wanengk Pati merabah-rabah dadanya. Masih terasa sakit bekas pukulan Wisang Jiwo. Ia tahu bahwa pukulan itu mengakibatkan luka dalam di dadanya. Akan tetapi, asal ia dapat beristirahat dan tidak mengeluarkan tenaga berat, ia akan sembuh kembali. Pikiran ini menenangkan hatinya. Ia boleh beristirahat di kampung ini, atau besok ia akan mencari tempat yang lebih aman. Di pinggir laut. Kemudian, dari pinggir laut ini ia akan terus mencari tempat ke dia Meninogogini yang katanya di pinggir laut sebelah timur. Asal ia menyusuri sepanjang pantai ke timur, akhirnya tentu akan ketemu. Akan tetapi, malam ini ia akan bermalam di dalam kampung. Perutnya lapar sekali. Ia harus mencari makanan. Tiba-tiba ia tersenyum lebar. Suara gamelan menyambut kedatangannya. Suara gamelan yang terdengar amat merdu dan indah. Kalau ada gamelan, berarti ada pesta dan kalau ada pesta, berarti ada makanan enak berlebihan. Joko Wanengpati tertawa terkekeh senang dan ia mempercepat langkahnya menuju ke arah suara gamelan. Dari jauh sudah tampak sinar lampu yang menerangi tempat pesta, juga suara banyak anak-anak di depan rumah yang berpesta. Memang tepat dugaannya. Ada orang mengadakan perayaan pesta perkawinan. Bukan lain adalah lurah kampung itu sendiri yang mengadakan pesta, untuk merayakan perkawinan putrinya. Tamu-tamu mulai berdatangan dan beberapa penari mulai mencari sambil bersinden, diiringi suara gamelan meriah. Minuman dan hidangan dikeluarkan oleh pelayan-pelayan yang sibuk. Joko Wanengpati melangkah gagah mi masuki ruangan. Biarpun ia tidak berganti pakaian, namun pakaian yang menerai MPL di tubuhnya adalah pakaian perwira kerajaan, pakaian yang jauh lebih indah dan lebih gagah daripada pakaian semua orang yang hadir di situ, termasuk pengantin prianya sendiri. Semua orang cingak, mi mandang kagum, ketika ia masuka, dan kalurah sendiri tergopoh-gopoh menyambutnya. Tentu saja kalurah agak bingung karena tidak mengenal tamunya ini, tamu yang tidak diundang, namun ia harus menghormat. Mi lihat pakaian tamunya yang jelas mi bayangkan seorang priayi dari kota raja. Sambil mi bongkok-bongkok cuan rumah ini menyambut Joko Wanengpati tanpa malu atau sungkan sedikitpun, Joko Wanengpati berkata, Maaf, paman. Aku adalah seorang pelancong dari kota raja. Kudaku sakit dan mati di luar kampung. Terpaksa aku mengganggu dan datang ke sini, wah, malah kebetulan sekali, Raden. Kami sedang mengadakan pesta perkawinan anak kami. Silahkan, Raden, aku hanya mengganggu saja, tidakkah, sama sekali tidak. Malah kami merasa terhormat sekali dapat menyambut Jengandika sebagai tamu kehormatan. Silahkan. Sambil mengangkat dada Joko Wanengpati mindapat tempat kehormatan, dekat pengantin. Dan tentu saja ia mendapat hidangan yang istimewa sehingga sebentar saja kenyanglah perutnya. Mulai terasa olehnya keletihan tubuh akibat pertempuran dan perjalanan jauh. Tanpa segan-segan lagi ia beberapa kali menguap sambil menutup mulut dengan kepalan tangan. Telinganya yang tajam menangkap suara ketawa wanita, ketawa ditahan, akan tetapi sangat merdu dalam pendengaran Joko Wanengpati. Ia melirik dan tahu bahwa yang menahan tawa itu tadi adalah si pengantin wanita. Putri Bapak Urah. Hem, baru sekarang ia menaruh perhatian. Bentuk tubuh yang padat ramping. Kulit yang agak hitam, akan tetapi bersih dan haluslami lirik ke bawah. Dari bawah kain itu tampak katumit yang halus dan indah bentuknya, metuk kaki dan ujung betis yang merit dengan lengkung sempurna. Kembali ia melirik ke atas. Sayang, pengantin wanita itu mukanya tertutup, tak dapat dilihat. Akan tetapi seorang wanita dengan perawakan seperti itu, tak mungkin buruk kerupa. Apalagi Putri Kalurah yang wajahnya tampan suara ketawa pengantin wanita itu menambah lamunan Joko Wanengpati yang sudah mulai terpengaruh minuman tuak, arak. Setelah sepasang pengantin diiring masuk kak ke kamar, Joko Wanengpati juga minta kepada tuan rumah agar supaya malam itu ia diberi tempat untuk mengasuh. Bapak Lurah menyambut permintaan ini dengan penuh hormat dan gembira. Kadi antarnya lah Joko Wanengpati ke dalam sebuah kamar di ruang belakang kelurahan. Pesta berlangsung terus karena menjelang tengah malam dimulai pesta tayuban, di mana para tamu yang sudah agak maboka itu ikut pula menari bersama para penari yang cantik-cantik. Gamelan dipukul makin keras, suasana makin meriah. Suasana yang riuh dan meriah di ruangan depan di mana pesta berlangsung inilah yang membuat semua orang tidak tahu betapa lewat tengah malam itu terdengar suara gaduh di dalam kamar pengantin. Tidak ada yang mendengar jerit tangis pengantin wanita, dan tidak ada yang tahu pula betapa sesaat kenudian pengantin pria terlempar dari pintu kamar, jatuh di atas lantai depan pintu tak bergerak lagi. Baik pihak tuan rumah maupun pihak tamu semua telah minum tuak terlalu banyak. Di ruangan depan, orang-orang bersenang dan bergembirami lewati batas, tertawa, bersorak, menggoda penari yang kadang-kadang menjerit manja menyeling suara gamelan yang tak kunjung henti. Sedangkan di ruangan dalam, di kamar pengantin yang menyendiri dan sunyi, maut meraja lelah. Dapat dibayangkan betapa kaget tuan rumah sekeluarga ketika pada pagi hari-nya mereka mendapatkan pengantin pria menggeletak di luar kamar pengantin dalam keadaan mengerikan, kepala pecah dan tak berfernyawa lagi. Bapak lurah dan keluarganya menyerbu ke dalam kamar pengantin dan terbelalakmi mandang puterinya yang malam tadi menjadi pengantin, kini dalam keadaan teianjang bulat mati pula menggantung diri di dalam kamar pengantin jerit tangis melengking dan ibu lurah serta beberapa orang lain roboh pingsan. Gegerlah keadaan dalam kalurahan, kacau balau dan panik. Bapak lurah dengan metu jelalatan melompat keluar dari kamar pengantin lalu lari ke belakang, menuju kamar tamu di mana malam tadi ia mengantar tamunya, priayi dari kota raja. Pintu kamar itu masih tertutup, akan tetapi bapak lurah segera menyerbu masuk dan mendorong pintu kamar. Daun pintu terbuka dan, tidak ada seorang pun dalam kamar itu titik. Si keparat tanda seru. Manusia iblis bapak lurah makin beringas, lari menyambar ciumbaknya dari kamar dan ia jelilatan mencari-cari keluar masuk ke lurahan. Namun bayangan tamunya itu tidak kelihatan lagi. Akhirnya ia menangisi jenazah puterinya yang sudah diturunkan orang. Joko Wanengkpati berjalan secenaknya menuju ke selatan. Mulutnya tersenyus cenguem, hatinya gembira. Ia bebas dari musuh-musuh besarnya yang berkumpul di kota raja. Tidak ada satupun yang ia takuti di daerah pantai selatan ini. Putri Kalurah itu benar manis tepat seperti dugaannya. Sungguh baik nasibnya. Kudanya mati di luar kampung, kebetulan kepala kampung mengadakan pesta sehingga ia mendapat hidangan sampai kenyang, mendapat tempat penginapan tanpa bayar, bahkan mendapat kawan putri Kalurah yang manis titik. Teringat akan ini, ia tertawa menyeringai. Terpaksa ia membunuh pengantin pria yang hendak milawan. Dan tadi ia meninggalkan pengantin wanita, pengantinnya yang manis, dalam keadaan banjir air mata. Joko Wanengk Pati berjalan tidak tergesa-gesa. Perduli orang-orang kampung itu. Kalau ada yang mengejarnya pun ia tidak takut. Masa depannya cerah. Ia akan bersembunyi di daerah pantai ini, mengunjungi dusun-dusun yang kaya akan gadis-gadis dusun yang manis-manis. Ia akan bersembunyi sambil menanti sa-MPAI keadaan di kota Raja Bres, sampai tiba saatnya dan terbuka kesempatan baginya untuk mengabdi kepada Pangeran Anom sehingga keselamatannya terlindung. Kalau sudah bosan di daerah sunyi, kalau sudah tidak ada perawan dusun yang menarik perhatiannya, ia akan menyusuri pantai ke timur, mencar ini no go gini. Tuhan Maha Adil, Maha Kuasa, Kuasa Mimberkahi, Kuasa pula menghukum. Perbuatan terkutuk yang dilakukan Joko Wanengk Pati di dusun, berarti penundaan pelariannya sejak senja sampai pagi. Hal ini berarti pula bahwa pelariannya terlambat sehingga Mimberi kesempatan kepada para pengejarnya untuk menebus kekalahan waktu. Andai kata Joko Wanengk Pati tidak berhenti di dusun dan terus melanjutkan larinya dengan ajil lari cepat, terus menyusuri pantai ke timur, tentu para pengejarnya akan kehilangan jejak dan takkan dapat menyusulnya. Akan tetapi, iblis telah menyelewankannya ke dalam dusun itu, di mana ia melakukan perbuatan keci dan terkutuk terhadap pengantin wanita sehingga mengakibatkan tewasnya pengantin pria dan matinya pengantin wanita karena bunuh diri. Tidak seperti Joko Wanengk Pati yang terus menekan dan Mimaka S.A. kudanya sehingga mati kelelahan di luar dusun, Kartiko Sari dan Roro Luhito yang melakukan pengejaran, selalu berhenti Mimberi kesempatan kepada kuda mereka untuk mengasuh, makan rumput atau minum air. Karena inilah maka mereka ketinggalan jauh oleh Joko Wanengk Pati. Akan tetapi dua orang wanita ini hanya berhenti untuk Mimberi kesempatan kuda mereka mengasuh saja, dan mereka menggunakan kesempatan ini pula untuk Mimberi lepas lelah sebentar. Setelah itu mereka berangkat lagi, tidak peduli panas terik siang hari dan dingin gelap malam hari. Inilah sebabnya maka ketika Joko Wanengk Pati Mimbuang waktu semalam untuk Mimberi lakukan perbuatan terkutuk di Kelurahan Dusun itu, dua orang wanita pengejar ini telah dapat menebus kekalahan waktu ketinggalan. Pada pagi itu, ketika Kelurahan Geger karena peristiwa terkutuk akibat perbuatan Joko Wanengk Pati, Kartiko Sari dan Roro Luhito Mimasuki Dusun itu. Mereka berdua Mimasuki Dusun dan berdebar hati mereka melihat bangkai kuda di luar dusun. Besar dugaan mereka bahwa itulah kuda tunggangan Joko Wanengk Pati, yang mati karena kelelahan di luar dusun. Kalau begitu, agaknya si keparat itu berada dalam dusun ini. Akan tetapi mereka melihat keadaan yang geger dan kacau. Orang-orang dusun itu lari ke sana kemari seperti orang mencari-cari, dengan mece jelilatan dan semua orang yang berada di jalan mim bawa senjata. Dua orang wanita ini terus menjalankan kuda ke arah pusat keributan, yaitu di depan rumah yang besar dan yang terhias seperti ada perayaan di situ, dihias janur-janur kuning dan daun-daun waringin. Karti Kosari dan Roro Luhito Ialu melompat turun dari atas kuda masing-masing, siap hendak bertanya gerangan yang nerjadi, dan terutama sekali bertanya kalau-kalau penduduk di situ ada yang melihat seorang laki-laki Aesing, yaitu Joko Wanengk Pati. Akan tetapi beium juga mereka mim buka suara, tiba-tiba seorang laki-laki setengah tua berlari keluar dari dalam rumah, tangannya mim megang sebatang tombak. Begitu mim lihat dua orang wanita ini, laki-laki setengah tua itu segera mim bentak, ini dia. Ini tentu teman temen si keparat dari kota raja. Mereka tentu bukan orang baik-baik setelah mim bentak demikian, serta merta ia menerjang dengan tombaknya. Karena Karti Kosari berada di depan, maka wanita inilah yang langsung mendapat serangan Bapak Lurah, laki-laki setengah tua itu, eh eh, sabar dulu, paman. Apakah yang terjadi seru Karti Kosari sambil mengelak? Kat tetapi, melihat betapa wanita itu dengan mudah mengelak serangan tombaknya, Bapak Lurah makin curiga dan segera berseru, saudara-saudara, kepung mereka berdua. Inil tentu mereka ini teman-teman si keparat itul. Mendapat komando ini, orang-orang kampung segera mengepung dengan sikap menganca em. Melihat keadaan yang tidak baik ini, Roro Luhito yang cerdik berlaku sigap. Ia sudah meloncat maju ke arah Bapak Lurah yang kembali sudah menusukan tombaknya. Roro Luhito tidak mengelak seperti Karti Kosari tadi, melainkan ia miringkan tubuh sambil menyambar gagang tombak dan sekali betot ia sudah merampas tombak. Mi matahkannya menjadi dua kemudian sekali tangannya menjambakal, ia sudah mencengkeram pundak Bapak Lurah. Kalurah meringis kesakitan. Pundaknya seperti dicengkeram kaitan baja serasa akan remuk tulang pundaknya. Jangan main gila bentak Roro Luhito. Hayo semua mundur, kalau tidak, aku akan menggunakan orang tua ini sebagai senjata melawan kalian. Yang berkata demikian, begitu kedua tangannya bergerak, benar saja, tubuh Kalurah sudah ia putar-putar di atas kepala seperti kitiran angin. Tentu saja Kalurah menjadi ketakutan dan berkawak-kawak, dan semua penduduk kampung Mi langkah mundur dengan muka jerih. Roro Luhito menurunkan lagi Kalurah yang ketakutan itu, lalu Mingardik, Hayo katakan. Artinya semua ini? Kami berdua adalah orang baik-baik, mengapa baru saja datang hendak kalian keroyok dan bunuh saking takutnya, kalau rasa MPAI sukar mengeluarkan kata-kata. Ia tetap menduga bahwa dua orang wanita yang sakti ini tentulah sahabat laki-laki keji yang telah menyebar maut di rumahnya. Bagaimana ia dapat menuturkan peristiwa itu? Dan Mi imburukan nama laki-laki keparat itu. Namun Kartiko Sari sudah tertarik akan perintah-perintah Kalurah tadi Lami langkah maju dan bertanya, suaranya tidak segala kroroluh itu. Paman, kau tadi bilang bahwa kami tentu temen-temen si keparat. Siapakah si keparat itu? Apakah ia seorang laki-laki berusia 36 tahun, pakaiannya seperti perwira kerajaan, wajahnya tampan dan sikapnya gagah, datangnya ke kampung ini menunggang kuda makin jerih muka Kalurah? Beb, betul sekali Kartiko Sari dan Roro Luhito terkejut dan girang sekali. Bagus. Kami datang untuk mencarinya, memang. Akan tetapi sama sekali bukan teman, bahkan musuh. Kami mengejar dan hendak mimpunuhnya. Yang terjadi di sini? Di mana dia sekarang mendengar ini, Kalurah tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, menyembah dan menangis. Juga para penduduk lenyap sikapnya bermusuhan, kini mendengar dan duduk di atas tanah mengelilingi mereka. Roro Luhito dan Kartiko Sari saling pandang, mengerutkan kening. Perbuatan laknat lagi yang dilakukan Joko Wanengpati di sini? Sudahlah, jangan menangis seperti anak kecil Roro Luhito ni mentah, habis kesabarannya. Lebih baik lekas ceritakan dengan suara terputus-putus Kalurah berorita tentang peristiwa semalam sambil menangis. Tentu saja dua orang wanita itu menjadi marah bukan main, dan makin besar nafsu untuk dapat segera bertemu muka dan mim balas denda M kepada laki-laki jahat dan keji itu. Di mana dia sekarang, pamen? Mana keparat itu bentak Roro Luhito, suaranya nyaring, sikapnya menganca M, giginya berkerot. Dia sudah lari, pagi tadi, entah kemana begitu mendengar jawaban ini, seperti diberi komando saja, Kartiko Sari dan Roro Luhito lari dan melompat ke atas kuda mereka, lalu mim balapkan kuda keluar dari dusun itu, milakukan pengejaran. Mereka tadi mi masuki kampung dari utara, maka agaknya si keparat Joko Wanengpati itu tentu lari terus ke selatan, melanjutkan pelariannya, pikir mereka. Membalapkan kuda mereka keluar dari dusun kejurusan selatan. Joko Wanengpati yang berjalan senaknya, telah tiba di pantai laut selatan. Ia merasa aman dan gembira. Merasa tubuhnya lelah dan alangkah nikmatnya mi lepas lelah di pantai yang berpasir, menghadap ke selatan melihat ombak mengganas mi mecah di pantai. Angin laut sejuk bersih. Dadanya masih terasa sakit, bekas pukulan Wisang Jiwo. Namun ia peraya akan segera sembuh setelah ia beristirahat 1-2 bulan apalagi kalau kelaka ia bertemu dengan Nino Gogini, guru ilmu pukulan yang dipakai Wisang Jiwo. Memilukainya, tentu wanita sakti itu akan mampu menyembuhkannya dengan segera. Dan penyembuhan dengan care bagaimana? Joko Wanengpati tertawa sendiri, tertawa bergelak mengingat akan hal itu. Betapapun juga, Nino Gogini hanya umurnya saja yang tua, tubuh dan wajahnya sama sekali tidak tua. Bagaikan iblis, atau seorang yang miring otaknya, ia tertawa bergelak di antara suara ombak meneru. Iblis laknat. Tertawalah sepuasmu selagi masih ada kesempatan terakhir si keparat Joko Wanengpati. Bersiaplah. Mampus. Di tanganku. Hampir Joko Wanengpati tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Suara setankah itu yang terbawa angin bersama suara ombak meneru. Perlahan ia bangkit berdiri dan Mi mutar tubuh. Ia menahan rasa terkejut dan cemas yang mencengkeram jantungnya ketika melihat dua orang wanita itu. Deru ombak yang tiada berkeputusan telah Mi menuhi telinganya sehingga ia tadi tidak mendengar kedatangan mereka. Kini Kartiko Sari, cantik jelita, dengan sikap tenang dan mata penuh benci, Mi mandang kepadanya. Di sampingnya berdiri Roro Luhito, Denok Ayu, sikapnya menganca M, matanya yang jeli seperti memancarkan api yang hendak Mi bakarnya. Angin laut Mi buat ujung kain dan rambut mereka berkibar-kibar, Mi buat mereka kelihatan seperti dua orang Dewi Laut yang cantik menarik kenenggirahkan. Akan tetapi pada saat itu, sama sekali tidak timbui gairah dalam hati Joko Waneng Pati. Ia maklum sedalamnya betapa kedua orang wanita ini Mi bencinya, Mi benci sampai ke tulang sum-sum, dan bahwa kedua wanita ini datang dengan hanya satu hasrat, yaitu Mi malas denda M dan Mi bunuhnya. Namun, Joko Waneng Pati bukan seorang penakut, bukan pula bodoh. Biarpun ia tahu bahwa dua orang ini adalah wanita-wanita yang memiliki ilmu kepandai on tinggi, bahkan ia telah tahu pula bahwa setelah menjadi murid esi Raja Keraresi Telomoyo kini ilmu kepandai yang Roro Luhito sama sekali tidak boleh dipandang ringan, namun ia tidak Mi perlihatkan sikap takut. Malah ia segera tersenyum manis sambil Mi mandang mereka, Duhai! Dewa Ta Agung! Baru saja aku Mi lamun, betapa akan senangnya di tempat seindah ini bertemu dengan orang-orang terkasih. Dan tanpa kusang-kusangka, kalian muncul di sini. Dia jengkarti kosari, engkau makin cantik jelita. Roro Luhito, kau makin manis merah hati jananam keji, tutup mulutmu yang busuk bentak Roro Luhito marah. Joko Waneng Pati, dosamu sudah bertumpuk. Kini tiba waktunya engkau menebus dosamu dengan nyawa karti kosari menganca em sambil menghunus keris, demikian puya Roro Luhito. Kedua orang wanita ini sudah siap menerjang, setiap urat dalam tubuh sudah minegang, nafsu mim bunuh mim bayang dimete. Namun Joko Waneng Pati masih tertawa. Setidaknya, aku harus mim buat mereka ini gila oleh kemarahan lebih dulu, pikirnya. Dalam kemarahan meluat, gerakan akan menjadi kurang sempurna dan tenaga sakti akan banyak terbuang sia-sia. Hahaha, kedua adik yang manis. Mengapa menganca em? Mengapa kita harus bertempur? Kalian tidak akan menang. Sayang kalau sampai aku melukai kulit yang halus lunak itu, apalagi sampai mim bikin cacat wajah yang cantik. Aku amat sayang kepada kalian. Bukankah sudah ku buktikan kasih sayangku di dalam guha silurnan dahulu, dia jengkar teko sari? Dan engkau, Roro Luhito, lupakah akan kasih sayangku di dalam kamar mu dahulu? Marilah kita berdamai saja, mari kalian ikut bersamaku, hidup mulia di dalam keraton pangeran Anom, menjadi istriku yang tercinta dan Keparat busuk iblis laknat dua orang wanita itu sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi dan mereka sudah menerjang maju. Joko Wanengpati sudah memperhitungkan hal ini. Cepat ia mengelak dan membalas dengan pukulan dan tendangan, kemudian ia pun mencabut kerisnya ketika melihat betapa sepak terjang kedua orang lawannya itu amat hebat. Ketika Mi lihat keris karti kosari Mi luncur cepat menuju lambung, ia menggeser tubuh ke kanan lalu Mi balas dari samping dengan luncuran kerisnya mengarah leher kiri karti kosari. Wanita perkasa ini menggunakan tangan kirinya menyabet dengan cengkeraman ke arah siku kanan lawan sambil mengelak dan sambaran kaki Joko Wanengpati yang menendang sebagai lanjutan serangannya ia lakan dengan loncatan menyamping. Pada saat itu, Roro Luhito dengan gerakan secepat kilat sudah pula datang menyerang dengan tusukan keris diarahkan ke dada lawan. Ketika Joko Wanengpati menangkis dengan kerisnya pula, dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, Roro Luhito menarik kembaii kerisnya dengan gerakan yang sedemikian cepat dan tak tersangka-sangka, kini dengan tangan kirinya mepar-mpar dari samping dan kaki kanannya menendang ke arah pusar. Benar-benar serangan yang hebat dan cepat tak tersangka-sangka. Apalagi pada saat itu karti kosari sudah menerjang lagi dengan tusukan keris dari belakang disusul dengan hantaman tangan kiri dengan pukulan gelap musti yang ampuh. Joko Wanengpati benar-benar terdesak. Ia sudah menangkis karti kosari dan Mie ngelak dari terjangan lain, namun dia kurang cepat dan sambaran tangan kiri Roro Luhito masih berhasil menyerempet pundak kanannya, Mie buat ia terhuyung-huyung ke belakang. Tamparan Roro Luhito memang tidaklah begitu hebat bagi tubuhnya yang kebal, akan tetapi karena dadanya inasih menerita luka dalam, tamparan itu terasa juga. Baiknya ia cepat menggerakkan kerisnya dengan ilmu jonggring saloko sehiriga ujung keris di tangannya berubah menjadi belasan banyaknya, Mie buat dua orang lawannya tidak berani semibrono menerjang terlalu dekat. Pertandingan itu makin lama makin seru dan mati-matian. Namun makin lama makin berat terasa oleh Joko Wanengpati. Karti kosari hebat bukan main. Tiap kali keris mereka beradu, biarpun ia telah mengerahkan segenap tenaganya, tetap saja ia merasa betapa tangannya tergetar saking hebatnya pertemuan itu, tanda bahwa karti kosari kini memiliki tenaga dalam yang hebat. Roro Luhito tidaklah memiliki tenaga dalam yang terlalu besar, akan tetapi wanita ini cerdik bukan main dan memiliki gerakan yang tangkas dan aneh. Kap pernah Roro Luhito mau mengadu senjata dan selalu menarik kerisnya tiap kali ditangkis, untuk disusul dengan terjangan-terjangan yang aneh dan cepat. Ketika merasa bahwa dadanya makin lama makin sakit karena ia harus mengerahkan tenaga dalam, Joko Wanengpati maklum bahwa kalau pertandingan dilanjutkan, akhirnya ia tentu roboh. Maka mulailah ia mencari kesempatan untuk lari. Ia mulai melakukan perlawanan sambil menjauhkan diri. Setiap kali ada kesempatan, ia meloncat jauh, akan tetapi celaka baginya, kedua wanita itu dalam hal kecepatan, tidak kalah olehnya. Andai kata ia tidak terluka di dalam dadanya, tentu ia dapat menggunakan aji bayu sakti yang sampai saat itu merupakan aji keringanan tubuh yang tak terkalahkan, untuk melarikan diri. Akan tetapi, dengan luka dala em di dadanya, ia tidak mampu menggunakan aji bayu sakti sepenuhnya, dan karena kedua wanita itu pun memiliki aji meringankan tubuh yang hebat, terutama sekali Roro Luhito, sukar baginya untuk dapat melarikan diri daripada kepungan mereka. Yang dipergunakan Joko Wanengpati untuk bertanding sambil berlompatan menjauh ini membuat tempat pertandingan berpindah-pindah. Makin lama karena loncatan-loncatan untuk berusaha lari ini, mereka bertempur tidak di atas pasir di pantai lagi melainkan berloncatan ke atas batu karang, makin lama makin tinggi sehingga akhirnya mereka bertanding di tebing karang yang curam. Terima kasih. Terima kasih.